Halo Sobat Barbar pecinta militer garis keras Beberapa waktu lalu Myanmar menyebut Indonesia CS anjing peliharaan Amerika Hal itu di ucapkan junta militer Myanmar karena merasa tidak dilibatkan oleh ASEAN dalam penyelesaian konflik dalam negerinya yang semakin rumit Bahkan kali ini Myanmar tidak diundang dalam KTT ASEAN yang ke-40 Tentu saja junta militer Myanmar marah atas perlakuan negara ASEAN yang tidak menganggap dirinya Sepertinya negara ASEAN punya grup WA yang tidak ada Myanmar-nya Dan adminnya Presiden Jokowi Pantas saja Myanmar tidak diundang Presiden Jokowi menyampaikan kekecewaannya di forum KTT ASEAN di Kamboja atas situasi di Myanmar yang semakin memburuk Presiden Jokowi mengecam agar kekerasan di Myanmar dihentikan Jika saja Myanmar menghentikan tindakan kekerasan Kemungkinan besar Myanmar akan diundang kembali di KTT ASEAN Jokowi mengingatkan agar Myanmar keluar dari krisis politik dan menerapkan 5 PC Yang pertama penerapan 5 PC tetap menjadi acuan utama bagi ASEAN dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politik Kedua Presiden Jokowi mempertegas seruan penghentian kekerasan Agar segera terciptanya kondisi kondusif di Myanmar Ketiga Presiden Jokowi mengusulkan penugasan sekian ASEAN dan AH Center Untuk terus mengupayakan akses agar komprehensif need assessment dapat segera diselesaikan Menurut Jokowi, bantuan kemanusiaan untuk mendukung life sustaining menjadi lebih penting Artinya saat ini poin keempat yang disampaikan Jokowi yaitu keputusan non-political representation Kelima, adjustment ASEAN dalam semua stakeholder Myanmar harus segera dilakukan Karena hanya dengan membuka dialog dengan semua pihak Maka ASEAN akan dapat memfasilitasi dialog nasional yang dimanfaatkan oleh 5 PC Hal ke-6 menurut Presiden Jokowi yaitu untuk menghormati prinsip non-interference Maka ASEAN tidak memberikan dukungan terhadap pemilu yang tidak inklusif Yang tidak dipersiapkan berdasarkan dialog nasional Namun, Indonesia sangat kecewa dengan situasi Myanmar yang semakin memburuk Tidak adanya progres yang signifikan dan implementasi 5 PC Sekaligus, kita tidak bisa melihat adanya komitmen dari junta militer Untuk mengimplementasikannya Apalagi saat ini junta militer Myanmar gencar-gencarnya melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakatnya Tentu saja negara ASEAN pikir-pikir dua kali jika ingin berteman dengan Myanmar Itulah mengapa Myanmar menyebut Indonesia CS anjing peliharaan AS Bagaimana tangkapan kalian? Silahkan adu mekanik di kolom komentar Terima kasih telah menonton! selamat menikmati